Ketutama kalau misalnya kita lihat Google juga, Google search-nya salah satunya adalah kayak gitu juga. Fadli Rahman, anak siapa, bapaknya siapa. Jadi publik itu bertanya-tanya background keluarga jadinya ya? Pasti, pasti. Mas Fadli bilang gitu berarti ada dong sebenarnya ordal itu? Kalau ordal itu pasti ada. Saya kemudian menjadi tenaga ahli menteri juga. Oke. Jadi disitulah perjalanan karir saya di BUMN dimulai. Sehingga setelah ada beberapa program yang memang sudah kita sukseskan dalam beberapa tahun, akhirnya saya memang diminta menjadi direktur di Pertamina. Abis dari ITB ke Colorado, bekerja dulu 4 tahun terus lanjut S2, S3. Ada ngajuin beasiswa atau gimana sih? Ngajuin, gagal terus, Gloria. Itu kan kalau orang bilang YOLO ya. Iya, you only live once. You only live once gitu. Tapi saya menginterpretasikannya itu ya kalau cuma hidup sekali ya harus bantu negara kita. Saat saya S2, S3 kita nggak punya uang. Harus mencari uang dengan potong pohon, mencuci rumah, nganter orang, jadi driver, jadi pembersih sana-sini. Itu orang nggak ngeliat itu. Halo guys, semuanya kembali lagi di podcast Nggak Pakai Ordal. Nah kali ini kita udah kedatangan salah satu direktur muda, anak muda berpakat yang sudah melalang buana ke perusahaan-perusahaan BUMN. Di umurnya ke-33 sudah jadi komisaris, kemudian di umur ke-35 jadi direktur. Nah sebenarnya sih apa rahasianya bisa sampai perjalanan hidupnya sampai sekarang? Nah sudah ada Mas Direktur ya sebutannya Mas Dir, yaitu Mas Fadli Rahman. Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik, baik. Oke, Mas Fadli ini pasti banyak banget ya publik bertanya-tanya, umur 35 tahun udah bisa jadi direktur di salah satu perusahaan BUMN. Ini ada nggak sih selentingan-selentingan yang bilang, ah pasti pakai ordal nih, kayak gitu. Sering nggak dengar ada orang sirik misalnya gitu? Sirik sih nggak tahu ya, tapi pasti sering dengar seperti itu. Terutama kalau misalnya kita lihat Google juga, Google search-nya salah satunya adalah kayak gitu juga. Oh di Google search ada ya? Iya, iya. Fadli Rahman, anak siapa, bapaknya siapa. Jadi publik itu bertanya-tanya background keluarga jadinya ya? Pasti, pasti. Nah itu gimana Mas Fadli mengatasi itu? Iya nggak usah baperan aja. Kita percaya bahwa kalau kita dipilih berdasarkan kredensial yang kita punya, kapabilitas yang kita punya. Jadi, I think it's common. Jadi yaudah, nggak usah baperan, fokus kekerjaan aja. Oke, fokus membuktikan lah ya. Fokus membuktikan, betul. Tapi memang bener nggak sih nggak pakai ordal? Jadi yang pertama, Jujur-jujuran nih, Kak. Yang orang banyak yang nggak tahu adalah menurut saya, dan menurut banyak atasan saya, juga teman-teman saya, semua datang dari kerja keras dan dedikasi. Kerja keras, dedikasi, dan lain sebagainya. Nah memang, kalau kita, apa namanya, kerja keras dan punya dedikasi kan pasti stand out tuh di kerjaan. Dan kalau punya koneksi, koneksi pasti tahu bahwa kita bisa bekerja. Dan bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau misalkan ordal memutuskan bahwa kita memang bisa kerja, kenapa nggak dipilih? Oke, jadi sebenarnya sah-sah aja nih, punya koneksi, punya ordal, tapi berbanding lurus juga dengan kapabilitas yang kita punya, gitu maksudnya. Punya koneksi sangat sah, gitu. Dan saya rasa, kalau kita nggak punya koneksi, percuma kita juga udah kerja keras kan. Orang nggak akan tahu bahwa we actually exist. Jadi, sebenarnya kalau Mas Fadli bilang gitu, berarti ada dong sebenarnya ordal itu? Kalau ordal itu pasti ada. Tapi kalau saya dipilih sebagai, dalam konteks ordal, mungkin saya ini datang dari luar, sebetulnya. Jadi yang pertama, saya S1 di ITB. Kemudian saya sempat juga... Jurusan apa itu, Kak? Teknik Perminyakan. Teknik Perminyakan ITB. Saya lulus di 2007, terus saya kerja di perusahaan multinasional. Namanya Konoko Philips sama Schlumberger. Schlumberger itu perusahaan US, awalnya dari Perancis, tapi bisa dipenuhi perusahaan US. Yang memang bergerak di bidang oil and gas juga, gitu. Dan itu di beberapa lokasi saya sempat kerja. Di Australia, di Iran, di Qatar, di Emirates, Emirates Arab, Malaysia, dan terakhir di Indonesia. Nah, setelah itu kemudian saya memutuskan untuk lanjut sekolah S2-S3 di Amerika, di Colorado School of Mines. Saya ambil ekonomi energi, kemudian saya pikir, aduh hidup ini cuma sekali nih, gitu kan. Kalau cuma sekali ya harus bantu negara kita lah. Akhirnya saya memutuskan pulang ke Indonesia. Tapi saya kerja di Boston Consulting Group. Baru dari situ perjalanan karya saya dimulai. Baru banyak tawaran-tawaran-tawaran gitu ya? Betul, betul. Dan biasanya memang lulusan-lulusan Boston Consulting Group, BCG, atau Management Consultant yang top tier itu cukup dikenal. Oke. Sebelum kita ngobrolin soal perjalanan karirnya Mas Fadli nih, aku mau tanya. Kalau yang aku baca-baca nih ya, kalau nggak salah, rata-rata umur direktur itu sekitar 40 tahun dan dia udah punya pengalaman kerja itu minimal 15 tahunan. Nah, Mas Fadli ini masih umur 35 tahun. Ibaratnya di bawah umur rata-rata direktur yang biasanya direkrut jadi direktur. Nah, gimana sih kok bisa sampai di situ gitu lah? Bisa ditunjuk sebagai direktur itu gimana ceritanya gitu? Jadi, yang pertama saya waktu itu diikut dalam program awal transformasi BUMN juga. Setelah masuk dari Boston Consulting Group, saya sempat 4 tahun di sana. Kemudian diminta untuk ikut membantu transformasi BUMN. Saya kemudian menjadi tenaga ahli menteri juga. Oke. Jadi, disitulah perjalanan karir saya di BUMN dimulai. Sehingga setelah ada beberapa program yang memang sudah kita sukseskan dalam beberapa tahun, akhirnya saya memang diminta menjadi direktur di Pertamina New Energy. Berarti pada saat perpindahan transisi ke Pak Erick Thohir ya? Iya, betul. Itu kan mulai dirombak tuh BUMN segala macamnya. Oke, berarti ketika Mas Fadli bisa jadi staff khusus atau tenaga ahli dari Pak Erick itu ada kenalannya dari mana nih? Nggak ada sih. Jadi, sebenarnya memang saya sempat berinteraksi dengan waktu itu Wakil Menterinya, Pak Budi Gunali Sadikin. Jauh sebelum beliau menjadi Wakil Menteri. Jadi, beliau melihat profil saya, di mana saya merupakan lulusan ITB, sempat kerja di beberapa multinational companies seperti Schlumberger dan juga Boston College Stating Group. Saat itu saya masih kerja di Boston College Stating Group dan punya S2 dan S3 di Colorado School of Mines. Dan beliau minta suatu waktu tolong bantu saya. Dan akhirnya saat beliau diangkat jadi Wakil Menteri BUMN 1 saat itu, saya ditawari untuk membantu beliau. Dan saya pikir ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup untuk membantu negara secara langsung. Dan Alhamdulillah saya dipercaya untuk membantu negara. Berarti emang sebelumnya udah kenal sama Pak Wamen ini ya? Sebelum beliau diangkat jadi Wamen. Oke, jadi sebenarnya gimana caranya kita mengembangkan sayap aja, kenalan sama ini, memperbanyak relasi, memperbanyak jaringan, eh nggak taunya nanti membuka peluang kita gitu ya? Benar, benar. Itulah dampaknya dari koneksi juga gitu. Tapi tentunya harus dibarengin dengan kapabilitas. Kalau saat itu kapabilitas saya yang nggak mumpuni, ya tentunya nggak akan dipercaya. Nggak akan dipercaya, nggak akan dipilih gitu ya. Karena banyak yang lebih baik juga gitu. Jadi emang tentu saja kita harus, apa itu ya namanya, berkomunikasi juga dengan banyak orang. Jangan cuma misalnya kayak kakak nih ya, kan kuliah IP-nya 4 kumlot ya kan di ITB kemarin. Terus itu kan pasti banyak menimbulkan pertanyaan, emang iya, Mas Fadili nggak, apa sih namanya, nggak ada main-mainnya, nggak ada having fun-nya dulu. Maksudnya kuliah terus atau gimana sih? Nggak juga sih. Jadi memang beberapa semester IP saya sempat 4 gitu ya. Kalau IPK sih tentunya nggak sampai pakai komandel, nggak gitu. Tapi 3-4 semester terakhir saya memang IP 4 karena saya memang mau fokus di memperbaiki dan menjadi salah satu yang stand out saat itu gitu ya. Tapi kalau dibilang belajar terus ya nggak lah. Hobi saya main bola. Menikmati hidup lah ya. Harus dong, harus balance kan hidup ini ya. Tapi jangan kebanyakan main juga gitu. Oke, jadi nggak cuma belajar, nggak cuma ngelakuin hobi, tapi juga harus memperluas jaringan itu ya kan? Harus, itu paling penting. Karena kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Betul. Oke, nah selama kakak nih kerja mulai tadi bilang dari Malaysia, dari Iran, dari Aussie, dan lain-lain. Ada nggak sih perbedaan, perbedaan apa yang paling menonjol kerja di Indo, perusahaan Indo sama di luar negeri? Kultur. Kulturnya, kultur orang tuh beda-beda. Jadi kayak orang Indonesia tuh mungkin lebih, apa ya, less direct gitu ya. Jadi kita harus memahami dulu nih konteksnya, kenapa mereka melakukan seperti itu, lebih seperti itu. Kalau orang Barat kan tentunya lebih direct dan lebih firm. Terus respons juga, dan lain sebagainya sih. Jadi hal-hal itu memperkaya pengetahuan kita dan membaca orang juga dalam membaca orang. Oke, kalau selama jadi direktur, kakak Mas Fadini kan umurnya terbilang masih sangat muda ya, 35, sekarang 38. Berarti 3 tahun. Berarti 3 tahun. Jadi direktur di bidang apa tuh? Di bidang strategic planning dan business development. Nah, di bidang itu apakah ada kayak kadang gap dengan berkomunikasi dengan boss-boss yang baby boomer? Mereka kan banyak baby boomer. Nah, gimana kakak kan millennial nih jatuhnya ya, masuk millennial. Gimana sih cara ngatasin perbedaan culture shock di culture gap ya, jatuhnya? Iya, Gen X dan sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi memang, apa ya, setiap generasi tuh berbeda. Ini kita, kalau sekarang kan konteksnya ini Gen Z, kenapa gini-gini gitu. Artinya memang ke bawah dan ke atas itu harus ngatasinnya berbeda, Gloria. Nah, yang kalau ke Gen X, itu memang kita, yang penting respectful aja sih. Jadi, saya rasa selama kita pemahamannya sama, dibuat tujuannya kita pengen mencapai tujuan yang sama, mereka juga akan lebih memahami gitu kenapa kita di situ. Dan yang lebih penting lagi adalah fokus ke balik lagi. Membuktikan diri bahwa kita memang layak di situ. Dan bisa, betul. Itu sih, lebih ke arah sana sih. Oke. Nah, kalau tadi nih, aku masih pengen ngulik yang soal ordel-ordel nih. Mas Fadli kan bilang tadi pokoknya kita memperbanyak relasi, di intinya memperluas jaringan, eh nggak taunya di suatu saat orang inilah yang memperkenalkan kita pada suatu peluang ini gitu kan ya. Nah, sampai di titik mana sih ordelnya Mas Fadli atau koneksinya Mas Fadli ini bisa membantu Mas Fadli dapat atau impiannya Mas Fadli sejauh ini? Yang jelas, saya nggak pernah punya ambisi untuk memiliki jabatan tertentu gitu. Dan semuanya ini berdasarkan amanah aja dan mengalir gitu aja gitu ya. Jadi, kalau ditanya ordelnya sejauh mana, ya bisa sampai sini ya mungkin karena kapabilitas dan achievement yang saya dapatkan. Pure karena potensi, sedangkan koneksi itu ya hanya mempermulus aja gitu ya. Bukan yang segala-galanya nih gitu kan. Karena kan banyak juga kasus misalnya ofis politik di kantor, ya kan. Kayak misalnya, oh anak ini baru tiba-tiba diangkat. Eh, ternyata tidak mumpuni kemampuannya. Terus bikin orang lain sirik dan lain-lain. Nah, kalau Mas Fadli sini pengalamannya kayak gitu juga atau gimana? Ya, Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai sekarang. Jadi, dan kita bisa mendapatkan beberapa pencapaian. Jadi, saya nggak melihat bahwa kita fokus ke yang positifnya aja. Gitu aja sih. Jangan sampai kita ngeliat, aduh orang ngomongin apa gitu. Lebih fokus ke negatif kan kayaknya nggak produktif gitu ya. Benar, benar. Oke, karena Mas Fadli kan bilang abis dari ITB ke Colorado, kerja dulu 4 tahun terus lanjut S2, S3. Ada ngajuin beasiswa atau gimana sih? Ngajuin, gagal terus, Gloria. Ngajuin, gagal terus nih. Wah, ini cerita baru nih Mas Fadli Rahman. Ngajuin beasiswa, gagal. Tapi akhirnya gimana? Bisa sampai ke seluruh? Saya udah nyoba berbagai beasiswa. Nah, jadi memang waktu itu targetnya setelah lulus S1 gitu ya, 2 tahun lah gitu kerja, apa namanya, berangkat S2. Nah, tapi setelah 2 tahun pun nggak dapet gitu. Akhirnya makanya saya baru berangkat tahun keempat dengan biaya sendiri. Jadi, ngumpulin uang sendiri dulu. Gitu. Hasil dari gaji-gaji saya selama saya kerja di SlumberJay itu saya kumpulin buat bayar sekolah memang. Karena udah pengen tujuannya. Wah, nabung ya? Nabung, nabung. Cuma kan kalau sekolah di Amerika mahal banget ya. Jadi, tabungan saya cukup cuma buat 2 semester gitu. Jadi, agak-agak gambling juga ya. Kalau misalkan semester ketiga nggak dapet beasiswa di sana, ya saya terpaksa pulang gitu. Yaudah, take the risk aja. Berangkat aja, gambling. Alhamdulillah, nekat aja ya. Nekat aja udah pokoknya. Ya, alhamdulillah semester ketiga dapet beasiswa. Akhirnya lanjut semester tiga, empat. Dan kemudian lanjut bahkan sampai S3 selesai. Jadi, udah 2 semester dulu nggak pakai uang pribadi. Terus baru lanjutnya beasiswa. Iya, iya. Tapi kalau dari background keluarga sendiri, memang keluarga yang mampu sebagai privilege ya tentu saja ya. Atau gimana? Aduh, dibilang mampu sih ya kami berkecukupan ya. Ayah saya insinyur. Insinyur perminyakan juga kebetulan. Ibu saya researcher. Jadi, fokusnya ke-reset. Emang udah keluarganya juga berkecimpung di yang sama gitu ya? Kurang lebih. Tapi ibu saya riset di BRIN dulu di BPPT. Tapi mereka memang udah komit nggak mau bayarin S2, S3 saya gitu. Jadi, itu harus sendiri gitu. Dilepas ya berarti bener-bener. Dilepas ya. Mereka selalu mengajarkan pada saya tanggung jawab kami cuma sampai S1. Jadi, silahkan kalau mau S2, S3. Silahkan cari sendiri. Nah, tapi sekali lagi kita nggak ngeliat itu sebagai hambatan ya. Tapi sebagai peluang justru bahwa, oh ini merupakan tantangan untuk saya bisa achieve sendiri. Jadi, lebih ke arah positifnya lagi aja sih Gloria. Oke, tapi pasti publik pengen tahu nih. Kan kuliah perminyakan, jurusan perminyakan itu kan nggak lazim ya. Emang kakak itu dari awal pengen jurusan ini karena ngeliat papah mungkin? Atau, oh aku pengen kerja di bagian migas ah, kan banyak duitnya tuh. Atau gimana? Motivasi awalnya pilih jurusan perminyakan. Jadi, motivasi awalnya agak-agak apa ya? Saya nggak bisa dibilang cheesy atau kayak gimana ya bahasanya. Tapi, bapak saya tuh, bapak saya tuh orangnya dermawan. Jadi, saya quite impressed dengan itu bahwa beliau bisa membantu banyak orang dengan kerja di lingkungan perminyakan. Dan, jadi itu bener-bener hanya itu inspirasi saya. Wah, nih kalau kerja di perminyakan kayaknya bisa membantu banyak orang. Nah, apes-apesnya pas saya masuk teknik perminyakan, saya tuh lulus, harga minyak jatuh tuh. Tahu, tahun berapa tuh kak? Tahun 2008-2009. Harga minyak lagi turun banget. Jadi, saya pikir, waduh ini bisa keluar kapan aja gitu. Saya pikir, yaudah lah ini harus mencoba mendiversifikasi. Makanya saya ngambil energi ekonomis waktu itu di S2-S3-nya. Tapi, itu yang mendasari saya kenapa saya meliparminyakan di awal sih. Karena ngeliat ayah itu bisa membantu banyak orang. Bisa membantu banyak orang. Keluarga sendiri, keluarga besar sendiri. Jadi, saya terinspirasi dari situ juga. Jadi, inspirasinya adalah ayah sebenarnya ya. Salah satunya. Oke. Mulia banget sih sebenarnya ya. Itu motivasinya. Dan sekarang terbukti nggak bisa membantu banyak orang? Semoga saya masih bisa membantu lebih banyak lagi. Oke. Bagus, 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 bagus. Nah, kenapa nih Kak? Kan udah kemana-mana dari luar negeri. Terus kenapa balik ke Indonesia? Pasti kan banyak tawaran dong di luar sana. Yang lebih menjanjikan, yang lebih menggiurkan gitu. Ada beberapa waktu itu. Tapi saya memang, saya kan lulus itu 2016 di Wisuda itu ya. Saya udah diterima kerja di BCG Indonesia itu dari 2015 awal. Oke. Karena memang sekali lagi, pas saya disana saya sadar, kok kayaknya hidup itu cuma sebentar ya. Itu kan kalau orang bilang YOLO ya. Iya, iya. You only live once. You only live once gitu. Tapi saya menginterpretasikannya itu ya kalau cuma hidup sekali ya harus bantu negara kita gitu. Makanya saya pikir yaudahlah ini saatnya saya untuk balik Indonesia. Tapi itu, Kakak Waktu itu beasiswa apa tuh? Assistenship. Jadi istilahnya fellowship. Jadi saya bekerja sebagai teaching assistant. Di, apa namanya, di campus, di Colorado School of Mines. Betul. Oke, jadi bukan kayak misalnya EPDP atau apa. Bukan, bukan. Gak ada ikatan binat sama sekali. Jadi saya sebenarnya bisa kemana aja. Jadi emang bukan wajib pulang ke Indo gitu ya? Sama sekali enggak. Itu berarti keinginan sendiri? Betul, betul. Untuk membantu perusahaan BUMN di Indonesia? Nah, awalnya pengen bantu Indonesia aja secara seluruhan gitu. Makanya saya join Boston Hospital Team Group. Oke, iya. Nah, berdasarkan yang Kakak tadi ngomong kan, IP-nya ada yang 4,00. Ya kan? Itu kan gak gampang ya. Maksudnya susah gitu kan. Gimana sih waktu tidurnya Kakak? Terus balance sama belajar, sama main bola gitu. Gimana sih? Tahu ya saya hobi main bola ya. Iya, iya. Apa namanya? Ya, yang penting kan kita kan, kalau saya waktu itu rata-rata tidur saya honestly 4-5 jam. Memang. 4-5 jam per hari? Per hari. Tidurnya? Iya, betul. Dan kalau pas lagi ngambil S2, S3 ya mungkin 3-4 jam gitu ya. Wow. Jadi emang ya itu saya coba mencoba. Kita cuma punya 24 jam sehari. Iya, benar. Kayaknya kurang ya Kak ya? Kayaknya kurang, benar. Jadi 20 jam itu dipakai benar-benar ya? Jadi caranya adalah mengefisensikan waktu tidurnya aja. Itu aja sih kayak kuncinya dalam hidup. Jadi kualitas tidurnya lebih tinggi gitu? Harus dicoba untuk kualitas tidurnya lebih tinggi gitu. Nah itu yang coba dibalance ya. Jadi waktu tidurnya dikurangin, waktu untuk lain-lainnya lebih banyak akhirnya. Iya, iya, iya. Oh, oke. Itu memang wajib kayak gitu ya Kak untuk bisa ngejar nilai yang bagus itu? Wajib sih, enggak ya. Cuma cara saya aja. Mungkin yang lain teman-teman lain lebih pintar dari saya. Jadi bisa tidurnya lebih sedikit. Kalau dilihat sih berarti rajin banget nih. Iya nggak sih? Rajin banget. Ya mungkin dedikasi aja kali ya. Dedikasi ya. Memang itu semua datang dari hati ya. Maksudnya dari motivasi diri gitu. Dari dalam diri. Kalau dari dirinya udah kuat nih fondasinya pasti apa aja bisa gitu ya nggak sih? Kayaknya sih gitu ya. Oke, ada nggak sih Kak pesan-pesan ke anak-anak muda di rumah yang mereka tuh bimbang gitu. Pilih jurusan apa atau mau kerjanya apa gitu. Ada nggak sih pesan-pesan? Yang jelas gini sih. Mungkin kalau saya pribadi ya. Saya kerja di teknik perminyakan. Tapi sekarang bisa membantu new energy-newable energy yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Di Indonesia bahkan masih terkesan baru gitu kan ya. Iya, benar. Artinya dari satu hal di A bisa ke Z itu kan suatu hal yang lompatnya itu bisa berbeda banget gitu. Pokoknya adalah kalau bimbang milih jurusan saya rasa fokus bukan di jurusannya. Tapi fokus di bagaimana kita mengembangkan diri kita gitu. Mengembangkan diri kita, mengembangkan baik secara personal maupun profesional. Lebih secara sana sih. Oke, jadi pengembangan dirinya itu nggak cuma di hard skill tapi lebih ke soft skill juga ya. Lebih ke banyak bangun komunikasi dengan jaringan di luar gitu ya. Iya, benar. Supaya terbuka semua peluang-peluang ya. Salah satunya itu. Oke. Kalau kakak sendiri, kalau boleh ditanya nih. Tadi kan banyak yang bilang nih, wah enak nih Mas Valili sekarang udah jadi direktur muda gitu. Ada nggak sih yang pengen kakak omongin ke orang yang kalau ada yang ngomong kayak gitu? Kayak lu nggak tau aja gue kayak gini nih pengorbanannya gitu. Iya, ibaratnya kan gini. Kita kan kalau ngeliat di mana namanya, di danau tuh ngeliat bebek kok kayaknya berenang tuh enak banget gitu kan ya. Tenang, padahal kan dia nggak tau kayuhannya tuh kenceng gitu kan. Dan orang nggak tau bahwa bebek itu harus ngelatih kakinya dulu sebelum bisa mengayuh kenceng kayak gitu. Nah, ya orang ngeliat luarnya aja sih. Orang nggak melihat, dan saat itu. Orang nggak melihat dalamnya, dan banyak orang nggak melihat sebelum-selumnya itu seperti apa. Bagaimana kita membangun diri kita. Kerja keras, dedikasi, terus apa namanya pengorbanan dari diri sendiri, dari orang-orang sekitar kita. Orang tua saya, istri saya, anak-anak saya. Mereka nggak tau bahwa pada saat saya S2, S3, anak saya itu jarang di rumah gitu. Anak saya itu jam 7 udah masuk daycare, jam 5, jam 6 baru pulang seharian. Demi membantu, quote-unquote, bapaknya bisa kuliah. Dan ibunya bisa kuliah gitu. Oh, oke. Jadi sama-sama? Sama-sama kuliah gitu. Jadi memang mereka nggak melihat pengorbanan-pengorbanan itu. Nggak melihat bahwa saat saya S2, S3, kita nggak punya uang. Harus mencari uang dengan potong pohon, mencuci rumah, nganter orang, jadi driver. Jadi pembersih sana-sini. Itu orang nggak ngeliat itu. Orang nggak melihat bahwa tidur kita kurang. Orang nggak melihat bahwa banyak konsekuensi yang ada dibalik itu gitu. Jadi mungkin itu yang harus kadang-kadang kita, kadang-kadang saya akhirnya percaya, udahlah, terserah orang mau ngomong apa. Nggak usah baperan. Kita fokus aja kepada usaha kita. Karena orang nggak pernah melihat bahwa dedikasi kita dan kerja keras kita sebelum ini, itu yang menghasilkan semua ini. Yang dilihat yang sekarang nih. Persis. Nggak tahu pengorbanan di belakangnya itu ternyata istri, anak, anak harus. Keluarga dan semua, semua ikut campur juga membantu dan turun tangan gitu. Iya, betul. Terus biaya juga. Oh, jadi kakak juga sempat, apa sih namanya, jadi tukang bersih-bersih kayak gitu di luar negeri ya? Iya, benar. Itu untuk bayar kuliah tuh? Untuk bayar kuliah, untuk bayar biaya hidup. Itu karena kuliah saya kan sebagai asisten dosen itu dibayarin akhirnya kan. Akhirnya biaya hidupnya itu yang harus kita tanggung sendiri. Biaya hidup saya, biaya hidup anak saya, biaya hidup istri saya, keluarga saya. Oh, itu istri dan anak di kesana juga ya? Di Amerika itu ya? Ikut juga waktu itu. Oke, itu tahun berapa tuh, kak? 2011 sampai 2016. 2011 sampai 2016, wah 5 tahun itu nggak pendek gitu. Nggak pendek, 5 tahun itu nggak pendek. Wah, berarti manajemennya bagus nih, kak Fadli nih. Mudah-mudahan ya. Manajemen waktu, ya kan? Manajemen keluarga juga, manajemen uang, ya nggak sih? Tapi saya rasa semua dasarnya dari niat aja dulu kan. Niat ya. Niatnya kita mau menyelesaikan sesuatu yang memang udah menjadi cita-cita kita. Dan jika dijalankan dengan baik, ya mudah-mudahan akan diberikan kelancaran. Intinya pengorbanan kita itu nggak akan sia-sia? Mudah-mudahan. Iya kan? Jadi kakak balik ke Indo, eh ternyata udah ada koneksi. Terus kakak berprestasi, udah langsung gas. Membangun koneksi. Membangun koneksi itu penting, bener. Membangun koneksi. Oke, oke. Siap-siap. Nah, kakak juga namanya. Namanya kakak ini tahun 2024 masuk 40 under 40 di majalah Fortune Indonesia. Nah, ini pencapaian nggak sih menurut kakak? Ini pencapaian, saya ngeliatnya pribadi ya. Ini pencapaian tim saya. Kenapa saya bisa sampai ke sana? Katanya karena bisa menginfluence perubahan sektor energi di Indonesia. Nah, perubahan sektor energi di Indonesia ini kan nggak datang dari saya pribadi. Tetapi dari semua tim saya yang bergerak memastikan bahwa kita bisa merubah cara pandang sektor energi di Indonesia. Jadi, ini pencapaian tim saya sih. Dan saya hanya mewakili mereka. Oke. Nah, kakak sendiri kalau di Instagram ini aku ngeliat Fadli at Fadli Rahman ya. Ini kakak kalau nggak salah jadi chairman apa nih? Youth Energy Environment Council. Ini apa nih? Tujuan organisasi ini apa nih kak? Iya, jadi nomor satu banyak yang orang nggak ngerti akan transisi energi. Iya, betul. Kayak gimana? Orang tuh mikirnya, wah kita harus berubah besok menjadi energi baru dan terbarukan. Iya. Nggak boleh lagi pakai minyak bumi, nggak boleh pakai gas alam, nggak boleh pakai batu bara. Jadi, banyak orang nggak paham bahwa ini sebenarnya adalah transisi, bukan revolusi. Oke. Itu nomor satu. Nomor kedua, bahwa sebenarnya yang orang yang nggak paham juga, banyak orang yang nggak paham bahwa yang paling terdampak terhadap transisi atau perubahan di sektor energi ini adalah anak muda. Kenapa? Karena perubahan ini akan terjadi dan signifikan mulai dekade, satu dekade, dua dekade, tiga dekade setelah ini. Jadi, generasi selanjutnya nih yang terdampak? Generasi selanjutnya yang terdampak. Bahkan generasi Z, Alpha, Beta yang justru udah terdampak dari sana. Itu udah mulai berasa. Karena sekarang kan penggunaan, misalkan ya mobil listrik udah mulai semakin banyak, teman-teman juga ngeliat banyak dipasang PLTS, tenaga surya di atas bangunan-bangunan. Jadi udah mulai kelihatan karena sana. Nah, cuma kan yang orang pikir, aduh, ini bakal nggak kepake sama sekali nih, ni gas. Sebenarnya nggak, ni gas akan tetap-tetap dipakai. Batu bara harus tetap dipakai, cuma memang pengurangan emisi itu yang harus dilakukan secara lebih intensif. Nah, hal-hal seperti ini, satu, pemahaman tentang transisi energi, yang kedua, dampaknya terhadap anak muda, itu yang mau kita tekankan. Bahwa anak muda harus paham akan transisi energi. Dan bagaimana menjalankannya ke depannya. Kalau konkretnya untuk anak muda, hal-hal kecil apa yang bisa dilakukan? Yang pertama tentunya mereka harus peduli dulu bahwa ini akan kejadian. Mereka harus yakin bahwa ini harus kejadian. Yang kedua, udah mulai menerapkan kehidupan sehari-hari dalam hal sustainability lifestyle. Misalkan gini, kalau kita lihat bahwa energi ini adalah satu hal yang memang very valuable. Jangan kita sembarang nggak melakukan konservasi energi. Jadi, buang-buang energi sembarang itu dihindarkan. Lampu nggak kepakai, matiin. Itu juga salah satunya, maksudnya itu kan perilaku kecil banget nih. Perilaku kecil. Kita selalu mulai dari hal yang kecil, dari diri kita, dan saat ini. Iya, iya, iya. Ternyata itu berdampak ya. Itu akan berdampak sangat signifikan. Penggunaan plastik, penggunaan sampah, waste management. Hal seperti itu yang akan membantu transisi energi dan environment ini secara seluruh. Jadi, dari organisasi ini, kakak bisa mengedukasi anak-anak muda tentang hidup? Sustainable. Lebih berkelanjutan. Oke, kita langsung lanjut ke rapid question. Jadi, di podcast, nggak pakai ordal, ini kita ada sediain rapid question. Jadi, ini kakak jawab aja cepat ya. Misalnya aku tanya A atau B. B misalnya. Nanti di akhir aku bakalan tanya, kenapa sih alasannya gitu. Oke, udah siap? Iya. Oke. Yang pertama, nonton film atau drama? Film. Mie goreng atau mie rebus? Goreng. Nggak punya uang atau nggak punya teman? Uang. Oke, nggak punya uang. Wah seru nih. Nggak punya uang atau nggak punya teman? Nggak punya uang. Karena apa nih? Kenapa, kak? Kalau nggak punya uang tapi punya teman bisa minjem uangnya dari teman. Tapi kalau punya uang belum tentu kita bisa beli teman. Oke, masuk akal. Masuk akal banget. Oke, Instagram atau TikTok? Instagram. Bisa mengulang masa lalu atau melihat masa depan? Melihat masa depan. Inovatif atau konservatif? Inovatif. Delegasi tugas atau mikro manajemen? Delegasi tugas. Work-life balance atau work hard play hard? Work hard play hard. Work hard play hard. Oke, kenapa nih, kak? Orang gini, orang kadang-kadang salah menginterpretasikan work-life balance. Jadi orang work-life balance itu seakan-akan, ya, life-nya harus lebih banyak dari work-nya. That's how balance it is. Itu yang saya ngeliatnya ada misinterpretasi yang ini. Iya sih. Ini, kayak gitu kan, kayak, aduh, ini gak work-life balance sih, padahal kerjanya cuma 4 jam. Nah. Life-nya 20 jam, kan gak balance. Gak balance, bener. Padahal sebenarnya kalau mau mencapai sesuatu yang memang, disini nih misalnya, pasti harus ada work hard, iya kan? Oh, oke. Bener sih. Itu jadi motivasi diri juga. Karena selama ini kita selalu ngomong, ha, ini perusahaan gak work-life balance nih, gitu kan? Padahal memang kita doang ya, yang membenarkan itu. Kayaknya sih gitu. Bener-bener banyak mainnya, banyak nongkrongnya. Oke, tapi kakak kalau bagi waktu antara keluarga, sama temen, sama hobi, sama pekerjaan, gimana sejauh ini? Saya mencoba sih. Mencoba sebaik mungkin. Jawabnya mungkin agak-agak rancu, tapi gimana? Yang jelas sekarang fokusnya memang lebih banyak kekerjaan. Harus, apa namanya, keluarga tentunya udah mengerti. Oke, harus ada pengertian dari keluarga juga ya? Harus ada pengertian. Jadi kalau keluarga fokusnya lebih ke, orang bilangnya, quality instead of quantity, gitu kan ya? Oke, iya. Jadi mungkin, saya ketemu keluarga itu pagi doang, pas lagi breakfast, habis itu udah gak ketemu lagi. Oke, malam pun udah pada tidur. Dan mungkin sekali weekend ya. Weekend itu kalau saya bisa lebih fokus ke keluarga, saya akan lebih fokus ke keluarga. Temen juga sama, gitu. Saya harus maintain beberapa close circles juga, gitu kan ya. Untuk social support, mereka bilangnya seperti ini. Iya, bener-bener. Social support. Ya, kayak gitu sih. Tapi yang paling penting menurut saya adalah diri sendiri, yaitu olahraga. Eksersis itu yang harus lebih banyak. Olahraga itu penting ya, Kak? Penting, harus setiap hari sih. Apalagi kakak kurang tidur nih, ya kan? Iya, persis. Oke. Siap. Kita udah selesai podcast, gak pakai ordalnya, udah selesai bersama Mas Fadli Rahman. Dari tadi aku manggilnya kakak terus. Oke, sekali lagi nih, Kak. Pesan untuk anak-anak di sana yang udah punya kerjaan. Eh, tapi gak sesuai misalnya sama, aduh, ternyata gak sesuai passion nih. Tapi mau lanjut, gak sesuai passion, tapi mau resign. Tapi butuh untuk survive. Gimana nih? Ada gak pesannya? Yang jelas gini, passion itu bisa, menurut saya bisa ditumbuhkan, bisa dibentuk. Kadang-kadang kita ini banyak ngeliat halangannya, rintangannya. Kita gak pernah melihat bahwa sebenarnya dari halangan dan rintangan itu ada peluang dibalik itu. Itu yang kita gak perasa dari. Jadi sebelum memutuskan untuk pindah kerja, berganti pekerjaan itu lebih baik. Menurut saya harus banyak dapat info dan minta masukan dari banyak orang. Supaya memastikan bahwa memang benar-benar peluangnya itu ada dan bisa kita dapatkan ke depannya. Oke, jangan fokus sama masalah ya. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama opportunity. Karena kita kadang mikir, ah gak sesuai ini dengan passion gitu. Mau menyerah aja deh gitu. Padahal sebenarnya kalau digari lagi bisa jadi ada gitu ya. Dan jangan lupa untuk konsultasi ke senior-senior. Oke, dan memperluas jaringan. Oke, jadi gak pakai ordal episode kali ini bersama Direktur Muda Fadri Raman sudah selesai. Sampai jumpa di podcast berikutnya.